Oke teman-teman selamat malam, ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade & Investment. Hari ini tanggal 4 November 2021, saya akan membahas saham-saham untuk besok teman-teman tanggal 5 November 2021. Baik teman-teman sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading, teman-teman juga mesti berhati-hati adanya channel pasu, grup pasu, fake, cloning group dengan menggunakan logo dan nama yang mirip dengan MS Trade. Dan juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar pasu di channel Youtube saya. Baik teman-teman, saham-sahamnya pagi hari ini pada semangat naik ya, sorenya saya cek. Nah, hampir sebagian besar sudah tidak berada di hike daily-nya, hike intraday-nya. Kecuali untuk beberapa saham, beberapa sektor. Kita akan tengok teman-teman saham-saham apa saja itu. Oke, kita akan cek dulu indeksnya hari ini ya teman-teman. Indeks harga saham gabungannya hari ini, pergerakannya seperti apa. Kemarin jelas sekali terlihat IHSG-nya kemarin mantul dari support-nya teman-teman ya. Jadi kemarin kan support-nya yang di sekitar 6.510, di 6.510 kemarin jebol ya di sini. Terus closing-nya kan dia di bawahnya, terus hari ini, maksud saya 3 hari yang lalu kan terendahnya di sekitar 6.479. Terus kemarin itu ya beranjak naik sedikit dan akhirnya closing-nya berhasil menembus resistannya di 6.510. Hari ini opening-nya dari IHSG terjadi gap teman-teman ya, terjadi gap, terjadi istilahnya celah. Terjadi celah antara opening kemarin, closing kemarin dengan opening hari ini. Seperti ini, kalau teman-teman lihat, di sini ada satu celah ya teman-teman, celah di sini. Terus IHSG-nya lari lebih tinggi, bahkan sampai ke sekitar 6.600. Namun belum berhasil sampai di resistant candle sebelumnya, sekitar 6.628. Closing-nya ini yang membuat bentuk pinbar seperti ini memang artinya masih belum percaya diri kenaikan dari IHSG ini. Kenapa seperti ini? Coba kita tengok saham-saham pendukung indeks, pembentuk indeks. Kalau teman-teman yang mengamati tadi pagi, saham-saham pembentuk indeks ini, ini di pen yang ini, maksudnya di tampilan yang seperti ini, ini sebagian besar hijau teman-teman. Tapi closing-nya adalah seperti ini, artinya closing-nya banyak yang turun. Ya tentu saja, pagi hari naik bareng, ya nggak banyak sih naiknya sedikit-sedikit, naiknya bareng, mengangkat IHSG lebih tinggi. Tetapi ketika sebagian besar mulai nggak pede, saham-sahamnya dan turun, ya akhirnya IHSG-nya juga turun. Kalau teman-teman yang ngikutin channel saya, saya sampaikan tadi pagi bahwa indeksnya naik, saham-sahamnya naik berbarengan. Secara sekilas tidak ada yang signifikan kenaikan dari saham-saham tersebut, ya. Secara sekilas pagi hari tadi tidak ada yang naik signifikan. Saya sudah sampaikan, saya sudah cukup hafal dengan model-model seperti itu. Artinya kalau naiknya bareng, biasanya nanti kalau misalkan turun bareng, indeksnya jadi nggak bagus bentuknya. Dan kita bisa melihat bentuk dari KNDL IHSG juga nggak bagus seperti ini. Nah, kalau ngelihat seperti ini memang mengindikasikan bahwa market ini masih belum percaya diri. Walaupun kalau misalkan kita tengok per saham, teman-teman ya. Per saham-saham ini kalau kita tengok, sebenarnya bentuk candle-candlenya ini rata-rata masih melanjutkan kenaikan yang kemarin. Cuman belum percaya diri. Nah, bagi teman-teman yang mungkin positioning pada saat indeksnya berada di bottom, berada di bottoming kemarin ya, mungkin masih profit ya. Tetapi kalau teman-teman yang masuk pagi hari ini, mungkin sebagian udah nyangkut seperti itu. Memang dalam kondisi seperti ini, sebaiknya memang teman-teman kalau masuk itu pada timing yang sangat tepat ya. Pada support-supportnya dan juga selalu jangan gunakan all-in ya. Artinya kita juga masih belum yakin akan seperti apa, secepat apa recovery dari market nih setelah berapa hari turun ini. Walaupun kita masih cukup pede ya, bahwa mungkin akhir tahun ini tetap akan ditarik. Saham-sahamnya pun juga secara cat juga udah mulai, ini ya istilahnya dari retracement kemarin sudah mulai naik. Walaupun closingnya hari ini kurang begitu bagus. Bisa jadi karena memang, teman-teman, memang hari ini adalah Kamis dan orang mungkin masih wait and see tentang tapering. Dan juga besok adalah hari Jumat yang katanya adalah hari take profit nasional seperti itu. Oke, tentang hari Jumat ya memang seperti itu, biasanya memang orang males untuk positioning atau pegang barang di hari Jumat. Lebih baik nanti belinya hari Senin seperti itu. Memang ada satu kebiasaan bahwa hari yang paling bagus untuk hold barang itu adalah Senin, Selasa, Rebu, maksimal, Kemis, seperti itu. Itu kata teman-teman sebagian besar ya teman-teman. Kalau saya sih ngelihat kadang tidak seperti itu. Oke, baik teman-teman. Ini tentang tapering. Pasti akan ada banyak yang bertanya. Oke, saya akan coba lihat sekilas tentang berita-berita yang ada di ini ya teman-teman tentang tapering ini. Kita akan coba tengok dulu. Oke. Di sini ada satu berita nih. The Vetsa mulai tapering, aku kudupie. Di sini dijawab biasa wae kayak gitu. Ya, memang seperti itu teman-teman. Jadi, saya rasa juga sebenarnya tapering ini mungkin sudah disadari para pelaku pasar sudah dari lama. Kesadaran dari para pelaku pasar akan adanya tapering ini biasanya adalah dengan tidak full positioning barang ya. Artinya juga mungkin cukup waspada, take profit juga sebagian, dan ketika loading barang juga tidak berlebihan. Itu implementasi dari kondisi waspada kalau bagi saya. Dan saya rasa pemain-pemain yang lain juga sama, kondisinya seperti itu. Dan kita bisa melihat kondisi pergerakan pasar juga sepertinya wait and see. Wait and see dengan kondisi tapering ini. Tapi saya yakin bahwa para pelaku pasar sudah memiliki antisipasi tersendiri terhadap mulai dilaksananya tapering ini. Ya, memang tapering ini tidak sehari dua hari, teman-teman. Ini adalah satu proses yang memakan waktu beberapa bulan. Dan memang biasanya ketika berita-berita itu mulai dikeluarkan, itu orang ketendruannya adalah lepas barang dulu atau takut duluan seperti itu. Tetapi setelah berjalan beberapa lama, biasanya market atau pelaku pasar juga akan melakukan penyesuaian. Jadi memang menurut saya memang kudu pie, ya kudu ya biasa saja seperti itu. Mau tapering atau tidak tapering, bagi saya adalah saya melihat kondisi market. Ketika kondisi market dengan istilahnya aktivitas jual-beli masih bagus, kemudian agresivitas pembelian masih oke, secara chart semuanya masih oke, volume oke, bagi saya mungkin tidak ada masalah dan mungkin saya akan tetap berada di jalur pembelian saham-saham yang bagus secara teknikal menurut saya. Seperti itu. Jadi mungkin ini menjawab pertanyaan tentang Pak, tapering harus bagaimana? Apakah harus tidak pegang barang? Tidak. Dalam setiap kondisi apapun, ya mungkin ketika rilis pertama kali mungkin orang akan penyesuaian. Saya tidak tahu sesuatu, saya lepas barang dulu. Tetapi ketika kekhawatiran itu tidak muncul, ternyata kondisi market oke-oke saja dan kondisi transaksi juga oke-oke saja, jual apa istilahnya pembelian masih oke, buying side masih kuat, akhirnya orang berani untuk positioning. Seperti itu teman-teman jawaban saya untuk tapering. Jadi biasa WAE ya, seperti yang diberitakan di sini. Memang kalau saya juga biasa WAE, sambil melihat kondisi market. Kalau kondisi market oke, let's go on. Kita langsung maju saja sesuai dengan kondisi market. Baik teman-teman, perihal tapering kita sudah bahas seperti itu. Kalau teman-teman mau membaca silahkan untuk baca lebih detail. Oke, saya akan lanjutkan bahasanya untuk saham teman-teman ya. Untuk saham kali ini, seperti biasa ya teman-teman, saya akan melihat review secara singkat untuk saham-saham tersebut. Karena saya lihat memang beberapa pergerakannya melemah di akhir sesi. Walaupun kemarin itu naik dan hari ini istilahnya paginya digas, tapi sorenya beberapa melempem. Oke, kita lihat teman-teman. Untuk BNI, sektor keuangan nih, kita akan tengok mulai dari BNI. Teman-teman bisa melihat bahwa untuk BNI hari ini memang opening langsung digas naik teman-teman ya. Tetapi closingnya dia turun. Walaupun demikian porsi penurunan ini masih belum berhasil menembus supportnya. Artinya BNI masih cukup aman, masih bertahan di supportnya ya teman-teman. Yaitu di 6.974, jadi tidak ada masalah. Oke, kemudian untuk bank mandiri, ini berada di area antara 0 sampai 23,6 retracement, area yang kuning. Ini saya sampaikan bahwa tidak ada satu perubahan berarti dalam pergerakan harga dari bank mandiri. Kemudian untuk BRI, BRI juga masih dalam range bond antara 0 sampai 23,6 retracement. dari puncaknya sampai support pertamanya masih range bond, masih berada di area main seperti itu. Dan tidak tembus dari support pertama. Jadi saya bilang ini barang juga masih tidak ada masalah, tidak ada pergerakan. Demikian juga untuk BBTN. Intinya ya, masih belum percaya diri seperti itu. Walaupun lebih tinggi kenaikan atau melanjutkan kenaikannya yang kemarin, tapi masih belum percaya diri. Ya, ini yang teman-teman catat beberapa saham ya. Silahkan dicatat beberapa saham. Ini pergerakannya spesial, yaitu salah satunya bank dan amontan teman-teman. Saya catat juga. Saya juga sambil catat. Beberapa yang lain tadi adalah pergerakan seperti biasa, tetapi beberapa yang lainnya, pergerakannya outstanding seperti itu. Teman-teman bisa melihat yang pertama adalah bank dan amontan saat ini. Pergerakan dia cukup bagus. Masih cukup percaya diri melanjutkan kenaikannya yang kemarin. Kalau kita lihat dalam trend turunnya, yang warnanya merah teman-teman, dia turun. Oke, saya koreksi dulu. Ini Vibu-nya mesti saya ganti teman-teman ya. Saya ganti dulu. Saya geser dulu Vibu-nya ini supaya tidak ganggu teman-teman. Oke, teman-teman sebentar ya teman-teman. Oke, saya geser dulu supaya Vibu-nya tidak ganggu teman-teman semuanya. Jadi, mesti saya geser untuk Danamon. Nah, seperti ini. Baru saya akan gambarkan Vibu-nya yang baru di sini ya. Perhatikan yang warnanya biru yang kanan ya teman-teman. Untuk Bank Danamon dalam trend turun dari 2.982 sampai 2.520, dia saat ini sudah berhasil sentuh MA200 yang warnanya hijau dan juga ke resistan pertama teman-teman di 2.625. di mana area-area dari kenaikannya Danamon hari ini, ini adalah ada 2 resistan penting yaitu MA200 dan resistan pertama. Walaupun dia belum berhasil closing di atas resistan pertama, namun upaya kenaikan ini sudah cukup percaya diri kalau kita lihat dari 2 candle-nya yang naiknya cukup dominan dari sisi buying-nya teman-teman ya. Silahkan dicatat Bank Danamon. Baik teman-teman, kemudian untuk agro boleh saya katakan dia masih sideways ya. Jadi saya tidak akan bahas lebih lanjut karena dia masih sideways. Teman-teman perhatikan saja, kalau dia keluar dari area hijau ini baru bagus dan dia akan bahaya kalau keluar dari sekitar Rp. 2.000. Harga Rp. 2.000. Di bawah itu cukup bahaya teman-teman masih waspada dan kalau misalkan dia breakout dari Rp. 2.150 itu baru oke ya. Oke, kemudian saya lanjutkan adalah pasangannya adalah breeze. Breeze, teman-teman bisa melihat bahwa secara pergerakan masih dalam area hijau jadi tidak ada yang spesial, pergerakannya cenderung membosankan. Untuk BTPS, walaupun kemarin naik beranjak dari support-nya di support pertama di 23,6 retracement namun hari ini kembali lagi ke area situ. Jadi boleh saya katakan ini saham masih mencari support di support pertama di 23,6 retracement. Oke, teman-teman berikutnya adalah bank Danamon setelah kemarin terkoreksi, bank Niaga teman-teman setelah kemarin terkoreksi sampai 50 retracement naik ke 38 kemarin sempat ke 23,6 retracement namun hari ini masih belum berhasil menembus resistan pertama di 23,6 retracement. Ini masih tidak ada yang spesial. Bank Bukopin juga masih berada dalam rentang area konsolidasinya teman-teman Oke, saya lanjutkan ke bank Mini Bank Mini saya bahas secara sekilas teman-teman ya agro, bridge saya akan bahas kalau ada yang spesial saja jadi saya akan coba untuk gerakan secara cepat ya teman-teman ini BNBA hampir sampai di resistan tapi tidak ada yang menarik juga BABP teman-teman saat ini dia BABP dia berada di support MA200nya ya teman-teman berada di support MA200nya belum terlihat adanya swing low nah untuk Arto Arto dia tertahan di 50 retracement atau ini bersamaan juga dengan ini ya teman-teman dengan resistan dari down trend price channelnya jadi Arto ini pergerakannya turun ke bawah dia membentuk satu pola pola down trend price channel dimana saat ini harganya itu konsolidasi di area resist dari down trend price channelnya oke, kemudian BEX tidak ada yang spesial BBKP tidak ada NPC Bank tidak ada semuanya BBHI nah BBHI lain cerita yang saya bilang kemarin BBHI lain cerita ini modenya memang buy on weakness apabila Anda tertarik ya teman-teman tidak ada paksaan untuk tertarik di sini secara pergerakan memang dia kan kemarin setelah naik konsolidasi sebentar naik konsolidasi sebentar naik konsolidasi sebentar jadi kemungkinan untuk BBHI ini perlu konsolidasi beberapa hari dulu ya teman-teman bisa melihat kenaikan 1-2 hari dia akan konsolidasi seperti itu itu adalah untuk BBHI modelnya seperti itu ini lainnya tidak ada yang spesial saya lanjutkan teman-teman oke saya lanjutkan dulu baru akan saya bahas kalau ada yang spesial ya teman-teman oke saya lanjut dulu oke kemudian tidak ada BJTM tidak ada yang spesial juga BJBR BJBR sedikit saja pergerakannya dia ya dia masih ketemu resistan di 23,6 retracement tapi tidak sepertinya pergerakannya masih tetap di situ-situ saja seperti itu teman-teman oke teman-teman kalau tadi kita sudah bahas bank mini sekarang saya lanjutkan untuk Astra Astra yang kemarin mantul dari 38,2 retracement hari ini masih belum berhasil belum berhasil menembus resistan di 23,6 retracement teman-teman masih belum percaya diri nah kalau kondisi seperti ini teman-teman kembali lagi ke support saja di 5.900 di 38,2 retracement ini kemarin sempat sentuh ya kalau misalkan dia tidak kuat di 38 retracement closingnya maka targetnya langsung ke 5.580 atau di 61,8 retracement baik teman-teman untuk sektor consumer untuk ini untuk S hardware ini hari ini dia berhasil naik di atas resistan pertamanya di 23,6 ini bagus jadi supportnya ada di 1438 yaitu di 23,6 retracement teman-teman ini berhasil naik nah kemudian untuk sektor consumer lain Unilever masih belum beranjak dia saat ini istilahnya istirahat konsolidasi di 61,8 untuk Indofood sebenarnya hari ini dia ada cukup bagus tarikannya namun closingnya masih belum percaya diri ya berarti dia masih mencari supportnya dia masih berada di supportnya di 78,6 teman-teman ya ICPB juga demikian masih gak ada yang spesial oke kita langsung ke sektor ini teman-teman ya kita langsung menuju ke sektor ini apa energi kita menuju ke sektor energi juga untuk Medco masih kenaikannya masih belum percaya diri ya hari ini dia masih akhirnya masih stay aja di kisaran 50 retracementnya 50 retracementnya jadi memang masih masih belum percaya diri kenaikannya ini dia bertahan disitu kemudian untuk Elsa Elsa justru dia turning lah lebih kebaca jadi teman-teman sebenarnya mungkin saham-saham ini sudah siap untuk naik teman-teman tetapi kondisi marketnya yang mungkin kurang bagus regionalnya dan juga mungkin orang-orang masih wait and see dan juga ini adalah hari Kamis besok adalah Jumat mungkin orang males untuk positioning sebenarnya secara sinyal sudah mulai bagus teman-teman catat seperti Medco seperti Elsa ini dia sudah mulai bagus ya sekali lagi teman-teman siapin catatan juga tadi adalah Danamon BABB BPHI Elsa Medco oke kemudian kita akan lanjutkan Akra saya juga melihat sebenarnya ini barang sudah mulai gigi 1 untuk siap lari lagi tetapi masih belum percaya diri jadi kalau yang teman-teman sudah mulai loading barang-barang tersebut mungkin harus bersabar selama tidak tembus support yang sudah dibentuk selama sekitar 5 hari ini ya mungkin tidak ada masalah tetapi kalau misalkan tembus secara volume kencang ya mungkin baru masalah seperti itu teman-teman ya kemudian saya lanjutkan saham perusahaan gas juga akhirnya sudah kembali lagi teman-teman ya menuju ke hampir menuju ke ke hike-nya lagi ya istilahnya ya mungkin sudah ya memang market sudah mulai pulih tetapi memang belum percaya diri nanti mungkin kalau dalam berapa hari ini oh nothing spesial dengan kondisi tapering tapering sudah biasa sudah tidak ada takutnya seperti itu sudah penyesuaian ya mungkin akan melanjutkan kenaikannya untuk melanjutkan kenaikan akhir tahun ini kan baru tanggal 4 atau awal bulan November ya teman-teman kemudian saya lanjutkan saham sawit teman-teman untuk sawit sebenarnya secara high hari ini intraday hari ini juga masih nyundul-nyundul resistannya teman-teman namun closingnya masih belum percaya diri tapi juga tidak turun lebih dalam jadi ya boleh dibilang parkir-parkir aja seperti itu justru untuk LACP secara sinyal bagus sekali teman-teman ini barang terkoreksi kemarin sampai 38,2 retracement yaitu di 1325 sekarang sudah kembali lagi ke 1475 jadi ini termasuk bagus teman-teman LACP kemudian untuk SIM juga masih bagus dia nyundul-nyundul intraday nya istilahnya ngetes resistannya terus kondisi market bagus dia akan lari teman-teman ini cukup stabil sebenarnya harganya berada di antara 2-3 sampai 100 kebanyakan 23 sampai 0 atau berada di area-area resistan disini kalau kemarin turun lebih dalam itu menurut saya karena ketakutan market aja teman-teman kemudian untuk SSMS ini dia juga mulai recover lagi walaupun recover nya belum sekenceng kemarin-kemarin teman-teman BWPT ini masih agak-agak slow recover nya kemudian kita lihat juga untuk harum teman-teman bisa itu sekarang udah berhasil naik di atas 38,2 retracement jadi untuk sementara target ke 61 gak batal ya teman-teman ya karena dia mantel dari 38 ini akan lebih bagus lagi kalau berhasil tutup di 8520 ini barang tradingan saya ini barang yang pergerakannya cukup enak cukup lebar untuk kita mainkan money management kemudian adaro juga sebenarnya tadi sudah berhasil naik ke 38,2 retracement namun closingnya masih belum percaya diri kalau kondisi seperti ini berarti dia bertahan di support candle kemarin di 1674 kalau support yang lebih kuat ada di 1645 atau di 50 retracement kemudian untuk indotamara yang mau bagikan dividen ini justru hari ini masih melemah teman-teman ya masih belum percaya diri sehingga untuk supportnya dia menggunakan supportnya yang kemarin jadi sekitar 2220 untuk support kuatnya ada di 21500 support saat ini terdekatnya di 22100 kemudian 21500 teman-teman ya untuk PTBA ini dia kelihatan dari kemarin harganya kayak bergerak seperti itu kenaikan hari ini pun terasa enggan untuk PTBA untuk indika indika ini indika ini sebenarnya kalau dia misalkan naik ini sinyalnya akan bagus ya teman-teman cuman closingnya turun lagi tapi gak apa-apa ini barang boleh carikan catatan karena turunnya dia udah dalam mantel dari 61 saat ini dia masih bertahan di sekitar 61 kalau misalkan dia naik ada target minimal ke 38,2 atau di 1980 teman-teman kemudian untuk petrosi yang kemarin saya bilang sinyal lebih bagus dan hari ini memang dia lebih bagus dia turningnya kalau kita tarik Fibonya Fibon kenaikan ini perhatikan yang biru dia sudah berhasil sentuh atau berhasil tepat di 38,2 retracement dari trend turunnya ini artinya dia sudah sampai di resistan kedua walaupun belum berhasil di jebol kemudian untuk doit ini juga secara bentuk sebenarnya sudah mulai menarik hari ini harusnya kalau dia turning tapi masih belum percaya diri sepertinya nah kemarin teman-teman masih ingat MBSS tolong diperhatikan MBSS ini saya catat juga MBSS tolong diperhatikan dan hari ini dia naik 7% jadi kemarin secara sinyal saya sampaikan bahwa MBSS ini bagus karena dia sudah terkoreksi dalam dan setelah terkoreksi dalam dia ada konsolidasi cukup lama di dasar setelah itu dia higher and higher dan menembus kalau kita lihat dari trend besarnya dia menembus 50 retracement tapi kalau misalkan kita tarik fibonya seperti ini dari trend turunnya dia saat ini sudah berhasil menembus resistan pertama yang ini yang warnanya biru teman-teman United Tractor kita lihat apakah sudah recover kita coba bersihkan dia masih belum recover dia masih mencari supportnya dan support terdekat adalah di MA200 di 22 150 dan juga 21 900 oke teman-teman berikutnya adalah sektor konstruksi yang kemarin oke kenaikannya hari ini masih belum percaya diri walaupun tidak berhasil closing tidak closing di bawah support tapi masih oke ini intinya cuman belum percaya diri kalau kemarin Adi sinyalnya lebih bagus maka untuk saat ini yang lebih bagus sinyalnya adalah secara chartnya adalah Wika teman-teman Wika untuk Adi Karya dia masih kuat di atas MA200 untuk Wikanya dia masih belum berhasil menembus MA200 untuk PTPP juga bagus sebenarnya cuman range-nya sempit dari ini was kita juga sempit sektor property teman-teman ini masih ngikut juga kemarin ini rata-rata bentuknya tidak pede juga semuanya naik tapi terus turun tapi turunnya tidak berlebihan jadi bentuknya ada doji doji ini perlu konfirmasi besok besok Jumat kalau marketnya besok bagus mungkin akan terjawab konfirmasi ini tapi tidak begitu percaya diri karena masih Jumat mungkin orang baru akan percaya diri ngegas kalau hari Senin nah ini perhatikan SMRA yang kemarin bagus pun hari ini juga secara sinyal jadi kurang bagus jadi masih belum berhasil menembus 972 untuk SMRA untuk telekom sendiri ini yang masih melanjutkan kenaikannya teman-teman masih melanjutkan kenaikannya untuk sektor telekomunikasi Indosat juga sebenarnya masih oke ini kembali mengetes atau testing mid-band uptrend price channel-nya untuk XL harusnya kalau misalkan hari ini bagus maka turning dari XL ini akan bagus tetapi XL ini memiliki kebiasaan ketika terjadi hammer kemudian besok konfirmasi candle bullish besoknya lagi bisa terjadi candle bearish ini cukup hati-hati untuk friend hari ini sebenarnya dia naik juga cuman masih belum percaya diri dan closing-nya dia kembali lagi berada di bawah support-nya teman-teman perhatikan ya berarti hari ini tidak di bawah lebih rendah dari support pertama tapi juga tidak naik ya anggap saja dia berada di support yang pertama oke teman-teman saham untuk trio metal ini secara bentuk untuk antam mulai bagus walaupun dia tidak sampai di dasar dari sideways areanya tapi saat ini secara cat dia mulai membentuk suatu perlawanan INCO itu kemarin sinyalnya bagus hari ini sebenarnya bagus cuman masih belum percaya diri antam INCO bagus tin juga bagus cuman masih belum percaya diri MDKA justru tidak begitu bagus jadi memang antam INCO TINS dengan MDKA kadang berbeda pergerakan seperti itu tapi kalau untuk saat ini untuk hari ini trio metal antam INCO TINS seias kata pergerakannya dan bagus cuman tinggal kurang ngegas aja untuk saham kertas teman-teman saham kertas untuk saham kertas naik tapi masih belum percaya diri boleh dibilang tetap tetap aja sama TKI MINKP juga sama teman-teman terus kemudian saham tol ini termasuk yang bagus karena setelah terjadi turning 3000 rusa yang lalu hari ini masih melanjutkan kenaikannya untuk JSMR dia terkoreksi sampai untuk JSMR teman-teman bisa ngeliat dia kemarin terkoreksi sampai 61 sehingga 61 itu dia tidak kuat dari 38 retracement teman-teman mesti hafalin Fibonacci itu seperti itu ketika dalam trend dia tidak kuat di 38 2 retracement terus closingnya tidak kuat disitu targetnya adalah ke 61 retracement dan kecape ketika kecape dan dia mantul dari situ maka target minimalnya adalah di 38 retracement di 38 retracement ini teman-teman melihat candlenya kalau dilewatin dengan percaya diri maka JSMR akan lanjut naik maka untuk resistan berikutnya ada di 4360 untuk JSMR nah ini sektor yang bagus ada tadi tol kemudian tol JSMR kemudian endorsement teman-teman semen saya bilang ini barang kalau dulu jaman-jaman awal-awas side trading ini barang defensif sekali sering dipakai sebagai kuda hitam atau istilahnya sebagai roket pendorong yang cukup kuat di akhir-akhir seperti itu nah ini juga digunakan ketika yang lain kemarin terkoreksi justru sektor ini juga digunakan juga sepertinya memang teori-teori dongkrak teori balok teori ganjel teori-teori roket pendorong seperti itu masih relevan dengan kondisi market sekarang ini adalah ilmu lama dari guru saya tentang sektoral jadi ketika memandang pergerakan dari saham itu kita tidak bisa memandang saham per saham tapi kita harus memperhatikan sektor per sektor karena ketika satu sektor digas dua sektor digas tiga sektor digas mungkin ada sektor lain yang tidak ikut digas karena kalau sektor itu digas bareng maka terjadi overheat atau kenaikan yang berlebihan dan kadang kondisi itu ya mungkin belum sesuai seperti itu makanya beberapa sektor kadang akan diam dulu tetapi ketika sektor yang lain yang dulu ngegas duluan mulai slow down mulai calm down maka sektor yang lagging tadi telat itu akan digerakkan seperti itu itu kalau bagi anda yang percaya tentang sektoral dan sebenarnya memang anda harus percaya memang karena nyatanya pergerakan sektor seperti itu tidak pernah semua sektor manggung bareng terus-terus tidak mungkin turun terus-terus tidak mungkin pasti akan ada sektor yang menjadi leader pasti akan ada sektor yang leading maupun yang telat yang lagging nah tugas kita sebagai trader adalah bisa memilah bisa melihat sektor mana yang duluan sektor mana yang di tengah dan sektor mana yang berada di belakang karena sektor yang berada di tengah yang di depan itu nanti kalau sudah mulai melemah maka sektor-sektor yang di belakangnya yang gantian akan maju nah sektor inilah saat ini yang menjadi leadingnya ini endorsement teman-teman bisa melihat saat ini dia ada gap teman-teman hari ini larinya terlalu kenceng openingnya jadi ada gap ya mungkin bagi para trader ini kenapa terjadi gap gap itu kan terjadi sebenarnya yang menciptain marketnya pelaku pasarnya teman-teman ketika harapan terhadap sektor ini kuat harapan terhadap ini sektor kuat maka ketika opening ketika opening orang-orang kan akan buru-buruan membeli membeli kemarin kita lihat closingnya kemarin di 12.100 nah hari ini dia opennya 12.475 teman-teman low-nya 12.325 atau low-nya hari ini tidak sama atau tidak menyentuh baiknya kemarin sehingga terjadi gap atau terjadi celah nah celah ini yang terjadi karena mekanisme pasar tadi teman-teman ketika opening orang-orang memiliki open interest terhadapnya terhadap industri menunggal prakasa ini tinggi sehingga harganya langsung bergerak lebih tinggi melebihi closingnya yang kemarin seperti itu nah kemudian kemudian untuk SMGR juga sama SMGR kondisinya juga sama teman-teman dan saya rasa sebenarnya gini kalau saham-saham kalau misalkan istilahnya kondisi akan membaik maka sektor-sektor maka-maka pembangunan akan bergerak nah pembangunan itu biasanya perlu semen teman-teman dan biasanya memang erat kaitannya ya antara konstruksi antara properti itu dengan semen dan pemulihan ekonomi juga tentu butuh semen karena pembangunan mulai jalan seperti itu itu logika simpelnya seperti itu kita lihat untuk SMGR juga dia gap teman-teman seperti ini dia opening langsung berada di atas resistan 238 2 retracement atau berada di atas M200 ini bagus sekali ya oke kemudian saham ASA hari ini mulai beranjak dari supportnya walaupun masih belum berhasil menembus resistan di 38,2 retracement teman-teman ya untuk era saya skip aja ini masih sama gak ada perbedaan untuk same saya masih ini juga maksud saya ini barang kembali lagi ke habitatnya di dasarnya kembali ke supportnya seperti itu support area di sini ini support area semua teman-teman dia kan berada di support area teman-teman tinggal cari tarik seperti ini dia berada di support area masih belum menarik ya walaupun berada di support tapi kalau misalkan gak ada pergerakan ya saya malas mending pas nge-break aja saya baru masuk dan ini barang mesti cukup berhati-hati dulu karena kemarin naik tapi sempat turun apakah itu terjadi guyuran atau guyuran itu istilahnya ini ada orang yang nyangkut di atas dan ketika barang ini naik mereka akan keluar dulu itu artinya istilahnya terjadi volume resist atau resistan yang terjadi atau guyuran yang terjadi karena ada orang yang nyangkut di sini ini adalah sangat mungkin teman-teman karena pergerakan sahamnya pernah tinggi sehingga ketika ada orang yang masih pegang barang belum average atau belum keluar dan ini barang cukup lama gak bergerak naik sehingga ketika harganya nyentuh BEP harga mereka karena mereka sudah average down maka apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang nyangkut pertama adalah akan keluar dulu itu bisa dilihat dari candle-nya di sini candle-nya di sini kelihatan shooting star jadi kemungkinan besar ada take profit di situ dan kondisi seperti ini hanya akan bisa dilawan kalau sejumlah volume yang ada di sini itu bisa dilawan oleh volume pembeli yang lebih besar daripada orang yang nyangkut itu teori tentang ini ya tentang resistant volume silahkan teman-teman ngecek di playlist video saya tentang resistant volume nah yang cukup menarik justru EMTK teman-teman saya masih pegang sabar-sabaran teman-teman ya saya masih pegang ini secara hasilnya bagus besok kalau nge-break dari 1935 baru oke tapi sama secara bentuk dia ada blok resistant cukup banyak di atas karena harganya pernah tinggi sehingga ketika dorongan volume buying-nya lebih besar baru bisa mengalahkan ini tapi saya rasa dengan kondisi market yang sedang banyak saham yang menarik mungkin jadi istilahnya kalau di di kebiasaan teman-teman saya adalah kalah pamor jadi kalau mungkin tidak ada saham yang menarik mungkin ini akan menarik si EMTK dan saham tetapi kalau ketika banyak yang menarik saham-saham orang-orang konsentrasinya akan terpecah untuk masuk ke saham-saham yang lain seperti itu sehingga pergerakan jadi tidak kencang oke MPPA masih tidak ada perubahan MLPL saja dia naik ya cenderung naik perhatikan ini masih area konsol harus bagus harus bisa tutup di atas 4.15 kalau mau bagus LPPF ini juga masih bagus tapi ini ada doji setelah kenaikan kemarin ya setelah kenaikan kemarin ada doji oke kita lihat untuk supportnya dia ada di 3400 kemudian di 3170 MLPL sekilas saja tidak ada yang ini MTDL terkoreksi teman-teman ya MTDL terkoreksi dia supportnya 38.2 kalau misalkan jebol disitu nah kalau misalkan dia jebol di 38.2 dengan percaya diri ya misalkan dia disini dulu misalkan dia tidak kuat di 38.2 dia ada target ke 61 retracement jadi tidak kuat di bawah 34.30 ada target ke 3022 tetapi perhatikan disini ada demand disini ada demand juga oke teman-teman kemudian saham saya tambah bahasanya adalah saham farmasi teman-teman ada yang nyangkut enggak? ini tadi pagi kan digas saya sih enggak tertarik ya teman-teman karena ini barang di dasar cukup lama terus kemudian ini pergerakan insidental terus kita lihat juga secara berita juga enggak ada ini ya orang covid-nya mau selesai seperti itu istilahnya covid-nya sudah membaik nah jadi mesti berhati-hati juga kalau mau positioning tadi sekilas pagi saya lihat ngegas tetapi ini closing-nya shooting star seperti pin bar hati-hati pinocchio bar atau shooting star ini juga enough juga ira ira sih enggak terlalu kenceng ini yang lain ini sekilas saja KLBF nah ini KLBF kan memang dari kemarin diborong terus cuman KLBF ini kalau teman-teman hafal ini sebenarnya dari tahun ke tahun pergerakannya enggak jauh dari situ nah teman-teman bisa melihat pergerakannya dari tahun ke tahun kan boleh dibilang seperti itu kalau kita bikin tuh dia sebenarnya ya areanya ya itu-itu aja boleh dibilang seperti itu kalau cukup hafal kalau yang kuat untuk membeli di bawah dan tahan cukup lama ya ringnya dia ya disini teman-teman di antara 1200 sampai 1600 berapa bulan pak 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 bulanan 6 bulanan ya pergerakannya kalau yang sabar kalau yang enggak sabar cari saham lain saja seperti itu kemudian PRDA Prodia ini sempat saya analisa tapi akhir-akhirnya enggak saya analisa lagi saya juga enggak beli juga teman-teman ya ini cuman pergerakannya dia kayak ada siklus gitu ya setelah naik dia turun-turun cukup lama ya teman-teman kalau enggak tertarik bisa di skip aja ini juga untuk tambahan saja baik teman-teman demikian dari saya bahasan untuk saham-saham hari ini teman-teman bisa melihat bahwa beberapa sektor pergerakannya oke ya teman-teman yaitu seperti beberapa saham oke sekali pergerakannya masih melanjutkan kenaikan yang kemarin seperti JSMR Indusumen dan SMGR seperti itu teman-teman kalau misalkan trading membuat bentuk analisa seperti saya ini membedakan dalam sektor-sektor yang berbeda sehari dua sehari dua hari teman-teman memanto lama-lama teman-teman akan hafal jadi saya pesankan juga teman-teman yang belum pernah menyimak video saya secara full saya sarankan untuk menyimak secara full berapa episode seperti itu kenapa? karena sebenarnya bahasan saya ini adalah terkait kita melihat kondisi market kita melihat kondisi ini ya sektor dan kita melihatnya adalah day to day hampir setiap hari sehingga kita lama-lama akan hafal sebenarnya kalau model kayak saya enggak bikin konten misalkan teman-teman punya model seperti saya teman-teman ngecek itu sekilas saja paling perlu 10 menit untuk melihat melakukan screening seperti ini ini kan berapa teman-teman fokus ke kanan aja ke chart disini dan tangannya main scroll aja seperti ini kalau yang bagus catat BNI oh masih lanjut oh yang bagus mana lagi oh ini Bank Danamon catat apa lagi oh Aces catat seperti itu ya seperti itu adalah cara saya mengajak teman-teman untuk belajar tentang saham oke demikian dari saya Surya MS Trade & Investment terima kasih teman-teman semuanya oh ya teman-teman bisa di-share ya ke teman-teman ke saudara ke yang lain yang mau belajar saham silahkan di-share supaya coverage dari channel youtube saya ini semakin luas itu aja yang bisa saya harapkan dari teman-teman saya gak minta yang lain ya teman-teman terima kasih teman-teman semuanya terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman Terima kasih.